Pacaran pertama saran saya, saran kita di Kelas Cinta Itu dijalanin tuh ada ujungnya gitu Jalanin pacaran pertama tidak untuk sesuatu yang sifatnya selamanya Tapi sampai terasa susah atau sakit Kenapa? Karena orang yang kita sukai, orang yang kita pacari pertama kali Biasanya ngacor Kita memilih dia berdasarkan perasaan kita Kalau deg-deg ser, kalau kita ngerasa kayaknya gak bisa berhenti mikirin dia Ada juga karena penasaran Dia orangnya kok kayak gitu ya? Atau penasaran pengen pacaran Ada juga orang yang pacar pertama Pacaran pertama itu karena perasaan sepi Gak punya temen, gak punya kegiatan yang seru Daripada oon, bego Cuman sekolah doang, atau cuman kuliah doang Atau cuman kerja doang Jadi akhirnya yaudahlah gue pacarin dia daripada gak ada Temen-temen yang baru pertama kali pacaran Atau mungkin belum pernah pacaran lagi nonton video ini Kemungkinan besar itu bukan cinta Itu bisa dibilang nafsu kek, gairah kek, kriya seti Ada juga rasa gak mau kalah Karena temen-temen semua pacaran Takut beda sendiri Jadi pacar pertama kita itu walaupun mungkin dia orangnya baik Mungkin dia orangnya ganteng, cantik, seksi, dan segala macam Tapi alasan kita menjalani hubungan itu Kemungkinan besar alasannya ngaco terkait sama passion Gairah Karena kita gak punya pengalaman apapun Kita pikir itu cinta Padahal itu adalah gairah Perasaan afeksi, rasa sayang itu Ada tiga fase Fase pertama namanya last Atau gairah Lalu kedua namanya adalah attraction Lalu yang ketiga namanya adalah attachment Kelekatan Nah cinta, sayang itu adanya di attachment itu Yang pertama itu adalah gairah Rasa suka, nafsu juga ada di sana Terus attraction itu ketertarikan Kita kayak nyaman, enak sama dia Yang terakhir itu adalah melekat Nempel, lengket Nah pada saat kita pacaran yang pertama Kemungkinan besar kita menerjemahkan last tadi Arousal, ketertarikan gairah itu Ataupun attraction tadi sebagai cinta Itu sebabnya kita salah pilih Orang yang membangkitkan rasa gairah dan nafsu Itu biasa orang yang aneh-aneh Yang orangnya jutek lah Yang orangnya suka ngilang-ngilang lah Yang orangnya nggak bertanggung jawab lah Orangnya bandel lah Biasanya pacar pertama kita tuh Kalau dilihat tuh kayaknya nggak banget deh Mungkin dia keren ganteng Mungkin dia orangnya punya nilai yang bagus Waktu di kampus Atau di kerjaan Cuman kita tahu persis Dia punya sikap-sikap yang buruk Tapi kita tetap aja mau sama dia Itu sebabnya yang saya bilang Terbawa sama penasaran Terbawa sama perasaan Atau daripada nggak ada Bukan karena dia yang paling bagus Bukan Cuman karena dia yang paling pertama kali Ngebuka mata kita Membuat kita bergairah Membuat kita bernapsu Membuat kita kayaknya Mabuk kepayang Kita milih dia karena dia yang pertama kali Atau yang dia yang paling menonjol Atau dia yang kebetulan paling cepat Atau dia yang paling agresif Akibatnya kita pacarin lah dia Atau nggak ada pilihan lain Kita pacarin dia Tapi sebenernya dia mungkin Bukan pasangan yang terbaik buat kita Bukan hubungan yang terbaik buat kita Tapi kalau udah terlanjur pacaran Misalnya sekarang anda sudah pacaran Sama orang yang kayak gitu ya Mungkin sekarang anda lagi kuliah Atau mungkin juga sudah bekerja Tahun pertama Tapi anda baru pacaran pertama kali Apa yang mesti dilakuin? Jalanin sampai terasa menyusahkan Menyangkitan Jadi sepanjang jalan ini Bersenang-senang aja udah Pacarannya buat happy-happy aja Ya Jangan untuk serius-seriusan Untuk happy-happy Untuk ngisi waktu Kalau mau nonton Nonton jalan Nonton bareng Main game bareng Makan sana-sini Coba ngerjain tugas bareng Kalau misalnya masih kuliah Atau masih sekolah Jadi Jalanin pacaran Cuma buat senang-senang Dan ngisi waktu Ya minta dia nemenin anda Ngerjain sesuatu Jalan-jalan Belanja Atau Ikut komunitas bareng Jadi isinya tuh Cuma buat happy-happy aja Bukan untuk sesuatu yang sifatnya Serius-seriusan Nanti suatu saat Akan ada masanya Dimana Mulai muncul banyak konflik Misalnya pasangan anda Minta Itu yang anda gak nyaman Dia Dia menuntut anda Untuk selalu Telepon dia tiap hari Atau dia menuntut anda Untuk harus Nemenin dia kemanapun Harus nganterin dia kemanapun Atau dia udah langsung nuntut Aku mau ketemu sama orang tua Padahal Anda masih kayak Buat apa sih Gitu loh Pokoknya kalau udah mulai Nyusahin dianya Atau mulai berat Udah Bubar aja Asli Saya mau bilang Bubar aja Anda gak akan rugi Jadi Jalanin sampai terasa Menyusahkan Atau menyakitkan Yang tadi saya bilang itu kan menyusahkan Menyakitkan contohnya apa Dia maki-maki Dia kasar Dia deket sama orang lain Dia ingkar janji Dia merendahkan kamu Apapun yang kamu lakuin Diledekin Dibuli Itu kan menyakitkan Jadi kalau pasangan kayak gitu Udah Gak usah ditenggor macem-macem Gak usah terlalu banyak Mari kita diskusikan Gak usah Begitu kayak gitu Taran saya Yaudahan lah Bubaran aja deh Karena terlalu capek Apalagi kalau Anda konflik-konflik panjang Berulang kali Sampai gak ketemu solusinya Ya Jadi pacaran pertama Taran saya Buat seneng-seneng aja Kalau ada susah juga Gak apa-apa Sesekali Tapi jangan sampai berulang kali Apalagi sampai menyakitkan Kalau udah sampai menyakitkan Bubar aja Karena saya jamin Anda akan dapat yang Lebih baik Sekian pelajaran hari ini Jangan lupa untuk tonton video Kelas Cinta yang lainnya Like, Comment, and Subscribe Sampai jumpa